Selamat menikmati 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 Sekarang Selamat menikmati 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 Danton 3 Kumpi 1 Yonce Men 1 Kor Primo tahun 2001 4 Wadanki 2 Dence Sat 2 Pelopor Kor Primo tahun 2003 Danki 4 Dence Sat 2 Pelopor Kor Primo tahun 2005 Danki 3 Sat Brimo Polda Lampung tahun 2007 Kasih Ops Sat Brimo Polda Lampung tahun 2008 Pama Lendik Pol tahun 2010 Kasih Ops Sat 2 Pelopor Kor Primo tahun 2013 PS Kaden B Sat 2 Pelopor Kor Primo tahun 2014 Pamen Polda Kalting diarahkan Sat Brimo Polri tahun 2015 Kaden C Sat Brimo Polda Kaltim tahun 2015 Kaden A Sat Brimo Polda Kaltara tahun 2018 Kaden Sat Brimo Polda Kaltara tahun 2018 Kaden Sat Brimo Polda Kaltara dan Den Gegana tahun 2018 Kapolres Minamasa Polda Surut tahun 2020 sampai dengan meninggal dunia Almarhum meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2021 Pukul 10.30 m.m. di Rumah Sakit Umum Daerah Kondano, Karmasakit Sekian Sambutan Instruktur Upacara Masukkan L Burnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Palang Sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati keluarga dari Almarhum AKBP Hensri Angelo Cardino Monique SIKMSI yang saya hormati para pejabat utama Kolda Sulawesi Utara serta para adil sekalian yang saya hormati pula perkenankanlah saya atas nama impinan Kolda Sulawesi Utara dan keluarga besar Polres Minasa menyampaikan turut berbuka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Almarhum AKBP Hensri Angelo Cardino Monique SIKMSI NRP 77071245 dengan kepergian Almarhum maka hari ini merupakan hari kesedihan bagi kita semua karena kepergian Almarhum adalah memenuhi janji suci dari Tuhan yang maha kuasa dimana kita semua sewaktu-waktu juga akan mengalaminya sebagaimana yang telah Almarhum alami sekarang ini kita semua dari Tuhan dan akan kembali kepadanya marilah kita semua berdoa semoga Tuhan memberikan tempat di sisinya sesuai jasa dan dan amal Almarhum semasa hidupnya di dunia ini saya atas nama pimpinan Polri menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih atas segala karya biasa dan beraksi Almarhum kepada negara dan bangsa serta kepolisian negara Republik Indonesia kepada keluarga yang ditinggalkan semoga Tuhan yang mahasiswa memberikan bimbingan dan petunjuk serta dikuatkan imannya adilu sekalian yang saya hormati saat ini telah kita saksikan bersama dengan rasa penuh kesedihan atas kepergian Bapak yang berkasih rekan kita yang telah mendorong kita untuk menghadap Tuhan yang mahu kuasa yaitu rekan kita tercinta Almarhum AKBP Hesli Angelo Cardino Monute dalam peristiwa buka cita ini kita menyadari bahwa kita tidak dapat menolak kepergian Almarhum karena kematian merupakan kuasa Tuhan yang tidak mungkin dihindari oleh siapapun juga kita hanya dapat mengiringi dengan doa semoga arwah Almarhum mendapat tempat di sisi Tuhan dengan lawan beridonya karena kita semua memiliki kepercayaan iman bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali dalam pangkuannya adilin sekalian yang saya hormati dengan wafatnya Almarhum ini berarti kita telah kehilangan seorang anggota Polri putra bangsa yang semasa hidupnya saat masih bertugas aktif telah banyak mendarmak dikandiri kepada bangsa dan negara oleh karenanya sepatutnya kita seluruh warga Polri dan hadirin sekalian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan nerma bakti Almarhum semoga Tuhan yang maha kuasa dapat membalas amal baktinya dan melimpahkan berkah kepada Almarhum dan kepada keluarga yang ditinggalkan saya atas nama pimpinan Kolda Sulawesi Utara menyampaikan turut berluka cita yang sedalam-dalamnya atas keberdian Almarhum kami dapat merasakan ujian yang sangat berat yang sedang dihadapi oleh keluarga yang ditinggalkan namun saya yakin dan percaya bahwa keluarga Almarhum telah memiliki keyakinan iman dalam menghadapi cobaan ini dan kami mendoakan kepada seluruh keluarga semoga diberikan ketabahan dan kekuatan iman serta kesejahteraan lahir dan batin dari Tuhan yang maha kuasa adilin sekalian yang saya hormati pada hari ini adalah merupakan saat yang terakhir bagi kita untuk bersama-sama dengan Almarhum di dunia ini untuk itu marilah kita ikhlaskan bersama kepergian Almarhum dan marilah kita kenangkan kebaikan dan pengatian Almarhum semasa hidupnya serta marilah kita serahkan kepergian Almarhum ini kepada Tuhan karena hanya dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang sekian dan terima kasih shalom wabilaikofi walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom wabilaikofi wabarakatuh yang saya hormati bapak wabarakatuh bapak wabarakatuh bapak wabarakatuh sulawesi mutara beserta staff kami atas nama keluarga pada kesempatan yang berbahagia ini walaupun dalam kedukaan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalam atas penghargaan yang diberikan kepada anak mangu saya tercinta AKBP Hensley SIK MSI kiranya budi baik bapak ibu yang telah diberikan akan mendapatkan limpahan balasan dari Tuhan yang berkuasa dan prosesi ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan kembali kami menyampaikan terima kasih kami kepada seluruh dan seluruh staff Polres Minahasa dan Polda Sulawesi Utara sesuai bapak ke Polda Sulawesi Utara tolong sampaikan salam hormat kami demikian wassalamualaikum wabarakatuh bapak petugas penusun bisa mengambil tempat terima kasih terima kasih Rakt. 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 Jalan. Rakt. 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 penghormatan kepada jenazah almarhum dipimpin Komandan upacara kepada jenazah almarhum akbp helsley koning kek esikah msi hormat sendira berat Terima kasih. 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 Tadi kita telah menyaksikan upacara pelepasan almarhum Popolres Minahasa, Bapak AKBP Hensley Moningkei, SIK. Terima kasih. Saat ini jenasa akan dihantar ke Bandara Internasional Samratulangi untuk menuju ke Jakarta. Jenasa akan dihantar ke Jakarta. Jenasa akan dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton